Raja Silat Jilid 21 Tempat Persembunyian Penculik Lim Siawie Karena lenyapnya si gadis cantik pengengon kambing serta Li Siawie ditawan orang, dalam hati Lim Tewo benar-benar merasakan hatinya amat bingung sekali, sekalipun dia sudah bolak-balik tapi tetap tidak bisa tidur juga. Beberapa saat kemudian dia mulai merasakan matanya memerat, baru saja dia mau tertidur pulas tiba-tiba titik. Suara Hiem yang amat merdu dengan halusnya mengalun memecahkan kesunyian, walaupun Lim Tewo sama sekali tidak mengerti akan ilmu bunyi-bunyian tetapi di tengah malam yang begitu sunyi mendadak berkumandang alunan Hiem, tak terasa lagi membuat hatinya merasa amat curiga sekali. A-a-a suara itu berasal dari mana pikirnya. Terang-terangan aku sudah memeriksa setiap rumah Jangan dikata orang bermain Hiem sekalipun lampu jaga tidak kelihatan di sulut, hal ini sungguh aneh sekali. Berpikir sampai di situ dia segera menghubungkan peristiwa itu dengan orang-orang dari Kiem Tien Pei, tidak terasa lagi semangatnya berkobar kembali dan meloncat dari atas tanah. Tubuhnya dengan amat cepatnya lantas berlari menuju ke arah di mana berasalnya suara Hiem tersebut. Tidak jauh dia meninggalkan perkampungan dia sudah bisa membedakan kalau suara Hiem itu mengalun keluar dari ruanah bangunan besar yang tak berpenghum itu Lim Tewo semakin dibuat keheranan. Dia teringat kalau bangunan besar itu sama sekali tidak berpenghuni, rumput tumbuh setinggi lutut pintu serta jendela terpantek kuat bahkan secara samar-samar membawa keseraman yang mendirikan bulu Roma. Bagaimana suara Hiem tersebut bisa mengalun keluar dari tempat itu? Walaupun dia orang tidak percaya terhadap setanta urung bulu Romanya pada saat itu pada berdiri juga. Tetapi dikarenakan urusan ini penting sekali dan mempunyai hubungan yang erat dengan lenyapnya si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yowie dengan cepat tubuhnya melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke dalam rumah bangunan itu. Sesampai di depan tembok halaman dia berhenti sebentar untuk mendengarkan dari mana berasalnya suara Hiem tersebut. Setelah benar yakin kalau suara tersebut berasal dari dalam bangunan tubuhnya baru melayang dengan cepatnya menuju ke arah dalam. Siapa tahu baru saja dia tiba di depan halaman suara mengalunnya Hiem mendadak berhenti sama sekali. Lim TOU jadi tertegun. Tetapi dengan cepatnya pula dia sudah berkelebat naik ke atas atap rumah lalu meluncur ke bangunan sebelah belakang. Dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia sudah ada di bangunan yang paling belakang di sana dia sudah. Menemukan sebuah kebun bunga yang amat besar sekali, ada gunungan, gardu, jembatan kolam teratai cuma saja keadaannya seperti juga di halaman depan sama sekali tidak terawat bahkan tidak tampak sesosok bayangan manusia pun. Lim TOU segera meloncat naik ke atas gunungan dan berpikir beberapa saat lamanya terhadap munculnya suara Hiem yang secara mendadak itu dia merasa sangat tidak paham, sehingga hatinya pun terasa amat murung sekali. Mendadak dia menemukan di sebelah kiri dari kebun bunga itu terdapat serentetan tembok berwarna putih, di tengah tembok muncullah sebuah pintu berbentuk bulat, pikirannya segera menjadi tenang kembali. Tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke sana dia bisa melihat sebuah bangunan loteng yang amat indah sekali dengan ukiran yang menawan muncul di hadapan Fa, bangunan itu sangat megah dan di kedua sampingnya tumbuh dengan sebuah pohon syong yang amat besar sekali, maka diang diam Lim TOU berpikir. Tidak disangka di tempat yang demikian tidak terurusnya bisa muncul sebuah bangunan yang demikian indahnya, hal ini sungguh berada di luar dugaan. Dia lantas meloncat naik ke atas loteng dan memeriksa keadaan di sekitar tempat itu, tampak pintu serta jendela tertutup rapat, sama sekali tidak menemukan sesuatu apapun, dia meloncat pula ke atas pohon syong yang lebat itu dan memeriksa kembali dengan telitinya, tetapi tetap saja tidak tampak adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Jikalau ditinjau dari keadaan ini jelas sekali tempat ini sudah tak berpenghuni lagi, tidak disangka dalam setengah malaman dia harus menubruk angin saja, sungguh menggelikan sekali. Berpikir akan hal ini semangat Lim TOU pun mengendor kembali, dengan lemasnya dia meloncat turun ke permukaan tanah lalu kembali ke desa dengan langkah perlahan. Sesampainya di dusun sinar surya sudah muncul di ufuk sebelah barat, orang dusun pun sudah mulai bangun dan pada berangkat bekerja. Lim TOU yang masih tetap menaruh curiga terhadap perkampungan tersebut kepada seorang petani yang hendak ke sawah dia menanyakan bangunan rumah itu. Orang itu ketika mendengar Lim TOU menanyakan bangunan itu dia melirik sekejap ke arahnya lantas dengan tidak semangat sahutnya. Rumah setan Sewaktu Lim TOU hendak bertanya kembali orang itu tanpa menoleh lagi sudah melanjut kembali perjalanannya menuju ke depan. Lim TOU tidak bisa berbuat apa-apa lagi sesampainya di dalam dusun itu dia berjalan masuk ke sebuah rumah makan yang baru saja buka pintu. Ketika pelayan rumah makan itu melibat Lim TOU berjalan masuk ke kedainya dengan agak tertegun dia segera bertanya. Hei koan kau datang sebegitu paginya kami tak ada barang yang bisa dijual. Tidak mengapa sahut Lim TOU sambil tertawa. Aku mau menunggu sampai kalian ada makanan yang dijual. Dia berhenti sebentar untuk tukar napas lalu tanyanya lagi. Dagangan dari kalian dalam waktu dekat ini tentunya. Ramai bukan? Maksud Lim TOU dia ingin memancing jawaban dari pelayan itu apakah di tempat ini telah kedatangan orang asing. Pelayan itu agak melengak. Perkataan dari Hei koan terlalu berlebihan dagangan kedai kami sepi sekali bahkan boleh dikata pada waktu-waktu dekat ini sama sekali tidak ada dagangan. Hei titik tahun ini dagangan sungguh amat sepi sekali. Berbicara sampai di sini dia menghela nafas lagi dengan perlahan. Hei titik aku dengar pada beberapa hari ini ada banyak orang asing yang datang kemari dan menginap di bangunan rumah besar itu. Apakah kau tidak pernah mendengar tiba-tiba kata Lim TOU dengan wajah serius? Mendengar perkataan tersebut, dengan sepasang mata melotot lebar-lebar pelayan itu lama sekali memperhatikan diri Lim TOU. Siapa yang bilang tanyanya? Sejak tiga tahun yang lalu Ching Hoa Chung sudah tak ada yang berani tinggali lagi, katanya ada si Luman Rase yang main gila di sana. Pada hari yang lalu bahkan ada yang melihat si Luman Rase itu main hiam di bawah sorotan sinar bulan. Purnama katanya si Luman Rase itu adalah seorang gadis yang amat cantik sekali. Mendengar romongan itu diam-diam dalam hati Lim TOU berpikir. Apa sungguh-sungguh terjadi urusan ini? HMM, aku Lim TOU tidak akan mau percaya omongan tersebut. Malam ini aku harus pergi ke sana untuk mengadakan penyelidikan. Sekalipun dia adalah si Luman Rase, setan atau iblis aku juga harus melihatnya sampai jelas. Setelah mengambil keputusan di dalam hati dia pun tidak bertanya lebih lanjut, dempan tenangnya dia menanti adanya makanan yang dihidangkan kepadanya. Selesai itu dia baru melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur dan duduk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di bawah kaki gunung. Malamnya dia kembali lagi ke perkampungan tersebut, kurang lebih setelah kentongan kedua suara hiem yang muncul dari dalam perkampungan CING HO ACUNG tersebut mulailah mengalun kembali dengan tenangnya, walaupun suara hiem itu amat halus merdu dan enak didengar tetapi membawakan nada yang amat sedih sekali, saking sedihnya sampai Lim Teo pun bisa merasakan. Dia sudah hafal dengan jalan di sana, hanya di dalam sekejap saja sudah tiba di depan perkampungan tersebut dan meloncat melewati tembok pekarangan langsung menuju ke kebun belakang, setelah itu dengan langkah yang amat perlahan baru berjalan melewati pintu bundar tersebut. Tubuhnya bersembunyi di tempat kegelapan, dengan meminjam sinar rembulan yang samar dia memandang ke atas. Seketika itu juga tampaklah seorang gadis dengan rambut yang terurai panjang sedang duduk di atas loteng tersebut bermain hiem, jari-jari tangannya yang putih dan halus seperti salju dengan tak henti-hentinya bergerak di antara tali hiem, kepalanya didongakan ke atas memandang rembulan sehingga keadaannya amat mempesonakan. Tidak lama kemudian sembelari bermain hiem dia mulai menyanyi dengan suaranya yang amat merdu. Angin malam bertiup menyapu bintang. Duduk termenung di atas loteng menanti kekasih. Sepasang burung hang terbang berpasangan. Membuat hati terasa amat sedih. Lim T.O.U. dapat melihat seluruh keadaan itu dengan amat jelas sekali, dia tidak ragu-ragu lagi kalau orang itu adalah seorang gadis benar, dia tahu cepat atau lambat tentu dirinya akan menganggu dia orang juga karena itu jauh ia lebih baik munculkan dirinya pada saat ini juga. Berpikir sampai di situ dia orang lantas munculkan dirinya ke tempat yang lebih terang, lalu dengan hormatnya dia menjurak ke arah sang gadis yang ada di atas loteng itu. Siaw Seng Lim T.O.U. tidak sengaja datang kemari sehingga bisa melihat kecantikan wajah Nona, sungguh merupakan satu keberuntungan selama hidupku, ujarnya dengan perlahan. Lim T.O.U. sebetulnya adalah seorang lelaki sejati yang berhati polos suka berterus terseng, saat ini dia harus memperlihatkan sikap yang ramah taman dan menarik perhatian perempuan tidak urung kelihatan kaku juga, sekalipun wajahnya amat tampan tetapi senyuman yang menghias bibirnya pada saat ini jauh lebih mirip dengan keadaan seorang desa yang merasa malu. Begitu suara dan Lim T.O.U. berkumandang keluar agaknya perempuan yang ada di atas loteng merasa sangat terkejut sekali, suara hiemnya mendadak berneni lalu dia tunjukkan kepalanya memandang ke arah Lim T.O.U. dengan menggunakan sepasang matanya yang amat jeli itu. Dengan gugup sekali Lim T.O.U. menjura. Malam ini siyauseng bisa menemui wajah nona dalam hati aku merasa kagum sekali entah siapakah nama nona itu? Dapatkah diberitahukan? Semula gadis itu memang rada terkejut tetapi saat ini sewaktu melihat keadaan Lim T.O.U. yang sangat lucu sekali tidak tertahan lagi dia tertawa gelis sehingga kelihatan sebaris. Gigi yang putih bersih, dengan perlahan dia putar badannya dan lenyap di balik loteng. Asal aku tahu kau berada di mana apa kau kira kau bisa meloloskan diri pikir Lim T.O.U. di dalam hatinya. Kau orang adalah siluman rase atau setan aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Berpikir sampai di sini dengan menyalurkan hawa murninya melindungi seluruh tubuh dan menyilangkan telapak tangannya di depan dada tubuhnya deagan gaya bangau sakti menembus awan dengan cepat meluncur naik ke atas loteng itu. Siapa tahu baru saja tubuhnya hampir mencapai permukaan loteng terdengarlah perempuan itu sudah memaki sambil tertawa. Dari mana datang seorang lelaki bau, ayo cepat menggelinding dari kamar nonamu. Bersamaan dengan kata-katanya itu Lim T.O.U. segera merasakan adanya segulung angin pukulan yang amat keras sekali menghajar badannya. Walaupun di dalam hati diam-diam dia merasa amat terperanjat tetapi pikirannya juga di dalam hati. Dengan mengandalkan kah seorang perempuan apa bisa menahan serangan dari diriku? Ternyata dia orang sama sekali tidak menghindarkan diri dari datangnya serangan yang menghajar dadanya itu, telapak tangan yang dipentangkan di depan dada dengan keras lawan keras menerima datangnya serangan tersebut. Dua gulung angin pukulan yang amat dasyat segera bertemu di tengah hangkasa, akhirnya Lim T.O.U. yang sepasang kakinya belum menempel tanah terkena getaran dari pihak lawan sehingga berjumpalitan melayang turun kembali, ke atas tanah. Diikuti belum sampai badannya mencapai tanah sekali lagi dia bersalto di tengah udara kemudian baru melayang dengan tenangnya ke atas tanah. Sungguh berbahaya, serulim T.O.A. diam-diam. Dengan termangu-mangu dia berdiri tertegun di sana beberapa saat lamanya, dia cuma merasakan perbagai macam persoalan bersama-sama memenuhi benaknya, pikirnya kembali. Sungguh lihai orang itu, aku dengar siluman rasa cuma bisa melatih ilmu-ilmu yang tidak bisa mati tetapi apakah mereka pun bisa berhasil melatih ilmu iwakang untuk melindungi badan dan menyerang orang. Lim T.O.A. yang menerima serangan tadi dengan keras lawan keras segera merasakan kalau pihak lawan sama sekali tidak menggunakan ilmu hitam lainnya tetapi tertahan oleh ilmu pukulan dengan tenaga hiekang yang amat dasyat, karenanya dia merasa kebingungan. Lama sekali dia berdiri termangu di atas tanah keadaannya seperti juga seseorang yang dimasuki oleh setan. Pada saat Lim T.O.A. berdiri tertegun dek tidak paham atas beberapa persoalan yang membingungkan hatinya itulah mendadak pandangannya menjadi terang-benderang, di atas loteng itu mendadak tampak lampu yang menerangi seluruh ruangan. Lim T.O.A. segera mendongakan kepala ini memandang tampaklah sekalipun pintu serta jendela dari loteng itu masih tertutup tetap seri celah-celah yang agak besar serta dari bilik korden dia melihat munculnya berap sedosok bayangan perempuan dengan rambut nyus yang terurai panjang. Dalam hati Lim T.O.A. jadi terperanjat, pikirnya. Bagaimana hanya di dalam sekejap saja sudah muncul empat orang perempuan tempat ini sungguh berbau hawa setan. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terdengarlah suara kdiam itu berkumandang kembali disusul dengan suara alunan seruling yang amat merdu mengiringinya. Lim Ton yang mendengar suara seruling itu segera merasa kalau seruling itu bukan lain berasal dari seruling pualam milik si gadis cantik pengengon kambing, tidak terasa lagi semangatnya berkobar kembali, gumamnya seorang diri. Lim T.O.A. malam ini untuk pertama kalinya kau bertemu dengan musuh tangguh, tidak peduli dia orang siluman rase atau malaikat iblis yang bagaimana lihainya pun malam ini kau harus pergi mencoba ilmunya. Setelah mengambil keputusan ini dia segera bersiap untuk meloncat kembali ke atas loteng. Pada saat itulah pintu serta jendela dari loteng itu mendadak terpentang lebar. Lis M.T.O.U. merasa matanya agak silau kemudian jelaslah si gadis cantik pengengon kambing serta Lis Yawie berada di antara keempat orang perempuan itu. Pada tangan dari gadis cantik pengengon kambing mencekal seruling pualamnya, tetapi dia tidak meniupnya melainkan cuma dipegang di tangannya saja. Urusan ini benar-benar berada di luar dugaan Lim T.O.U. semula membuat dia menjadi sangat terperanjat sekali dengan cepat dia mengirimkan ilmu untuk menyampaikan suaranya bertanya depada si gadis cantik pengengon kambing serta Lis Yawie. Ie Cici, Wan Moe Moe bagaimana kau bisa ada di sini siapakah kedua orang perempuan itu? Sembari berkata sepasang matanya dengan amat tajam sekali memperhatikan diri si gadis cantik pengengon kambing serta Lis Yawie melihat mereka berdua itu sama sekali tidak memberikan jawabannya. Bahkan si gadis cantik pengengon kambing yang memegang seruling itu duduk seperti patung, dalam hati dia jadi amat kaget. Lim T.O.U. yang melihat kejadian itu semakin lama merasa keadaan semakin tidak beres, dengan cepat dia membentak keras. Ie Cici, Wan Moe Moe. Bagaikan bertiupnya angin taufan yang berlalu dengan amat cepat tubuhnya meloncat naik ke atas loteng kemudian menubruk Lis Yawie serta si gadis cantik pengengon kambing. Gadis berambut panjang yang ada di sebelah kanan mendadak bangun berser diri. Mereka berdua cuma tertotok tidur pula saja, bus apa kau orang begitu cemasnya? Ujarnya sambil mengibaskan kedua tangannya. Lim T.O.U. segera merasakan tekanan sagulung angin yang amat dasyat seperti semula menahan gerakannya untuk mendekati diri Lis Yawie serta si gadis cantik pengengon kambing itu. Dia yang mendengarkan kedua orang itu cuma tertotok tidur, di dalam hati segera rada lega juga. Terhadap datangnya serangan dari si gadis yang amat dasyat itu dia tak berferpikir panjang lagi, mendadak telapak tangannya didorong ke depan sehingga terasalah segulung angin pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dengan dasyatnya menekan gadis itu. Kau manusia atau setan bentaknya keras. Agaknya gadis itu tahu kalau serangan dari Lim T.O.U. itu amat dasyat sekali sehingga tidak berani menyambut dengan keras lawan keras, tubuhnya segera menyingkir ke samping menghindarkan diri dari serangan tersebut bersamaan pula dia menarik seorang perempuan berbaju hijau yang lantas berdiri di samping. Tiaak titik pukulan dari Lim T.O.U. seketika itu juga menghajar di atas jendela berukir di atas loteng itu sehingga hancur berantakan. Melihat hal itu si gadis segera tertawa dingin. Kalau mau berkelahi benar-benar siapa yang takut dengan dirimu buat apa kau orang memperlihatkan kelihayan di hadapanku? Lim T.O.U. segera putar badannya siap melancarkan serangannya kembali, tetapi secara tiba-tiba dia menyadari kalau perempuan berbaju hijau itu bukan lain adalah Toa Kong Cu dari Kiem Ihien Pei, Chiang Beng Hau yang tempoh hari sudah terluka di bawah serangannya. Sewaktu dia memandang pula ke arah gadis yang rambutnya terurai ke bawah itu mendadak dia merasa kalau dia orang pernah bertemu dengan dirinya di suatu tempat. Saat ini perempuan dengan rambut terurai ke bawah itu sudah membereskan rambutnya ke belakang dan melepaskan pakaian luarnya sehingga tampaklah pakaian singsat berwarna hitamnya dengan sebuah medali tergantung di depan dadanya. Seketika itu juga Lim T.O.U. menjadi sadar kembali, mendadak dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh tajam sekali perasaanmu titik haaa, haaa, kiranya adalah kau seorang. Perempuan itu memangnya si perempuan sentunggal tau hang adanya, mendengar perkataan itu tak terasa lagi. Wajahnya berubah memerah tetapi di dalam sekejap saja sudah lenyap kembali seperti biasa. Kalau memang aku adanya kau orang mau berbuat apa tanyanya dingin. Aku kira dengan menyaru sebagai siluman rase bisa menakuti diriku tanya Lim T.O.U. sambil tertawa dingin. Tetapi sebentar kemudian di dalam benaknya, sudah berkelebat kembali satu ingatan. Aku orung kenapa tidak menggunakan medali yang sama untuk membuat dia orang menjadi gusar tanda tanya. Segera ujarnya lagi. Kau kira setelah menggantungkan medali perak itu lantas boleh unjuk gigi di depan orang lain tanda tanya. Heee heee sungguh menggelikan sekali, kau kira barang itu menarik hati. Sembari berkata dari dalam sakunya ia mengambil medali perak yang ditemunya di daya merumah yang besar di atas gunung busan itu lantas digantungkan di depan dadanya. Di atas medali perak itu terukir juga sebuah gambar burung hok berkaki tunggal persis dengan yang digantungkan di depan dada perempuan tunggal T.O.U. Hang itu, cuma yang tidak sama yang satu pinjang kaki kanannya sedang yang lain pinjang kaki kirinya. Si perempuan tunggal T.O.U. Hang sewaktu melihat medali perak yang tergantung di depan dada Lim T.O. itu mukanya segera berubah sangat hebat, diikuti air mat mengucur keluar dengan derasnya. Mendadak dari empat penjuru loteng tersebut terdengar suitan yang saling sahut-menyahut memenuhi angkasa, belum sempat Lim T.O. berpikir lebih panjang lagi. Seret titik Seret di dalam sekejap saja terlibatlah berpuluh-puluh sosok bayangan manusia dengan cepatnya melayang ke atas loteng dan mengepung tempat itu rapat-rapat. Seret titik Seorang lelaki berjubah hitam yang ada di belakangnya mempunyai wajah yang tampan, yang usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi keempat orang itu pun memandang ke arah Lim T.O.U. dengan pandangan yang amat gusar. Nafsu membunuh menyelimuti wajahnya empat pasang metu dengan mengandung ras benci yang meluap-luap memandang ke arahnya tanpa berkedip. Lim T.O.U. yang melihat situasi dihadapannya pada saat ini segera mengetahui kalau mereka sengaja datang mencari gara-gara dengan dirinya di dalam hati diam. Dia merasa sedikit tergetar juga, dia tahu dirinya sudah masuk ke dalam jebakan musuh karenanya seluruh perhatiannya segera dipusatkan untuk menghadapi musuh. Saudara sekalian harap tahan dulu, aku ada perkataan yang mau ditanyakan kepada dia orang serusi perempuan tunggal T.O.U. Hang secara tiba-tiba sambil melelahkan air mata. Sehabis berkata dia melirik sekejap ke arah si kakek berjubah sulam naga emas serta A.O.U. Hang Bo dua orang, sekalipun mereka nerdiya agak ragu-ragu dan keberatan tetapi bersama-sama mengangguk juga. Setelah melihat mereka setuju perempuan tunggal T.O.U. Hang dengan cepat segera menuding ke atas medali perak yang tergantung di dadah Lim T.O.U. dan tanyanya. Lim T.O.U. kau dapatkan benda itu dari mana? Lim T.O.U. tahu kalau medali perak itu ada sangkut paut dan hubungan yang sangat terat dengan sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arahnya lantas balik tanya dengan suara yang amat dingin. Lalu kau sendiri dapatkan barang itu dari mana? Si perempuan tunggal T.O.U. Hang sama sekali tidak menyangka kalau Lim T.O.U. bisa balik bertanya kepadanya dia agak melengap. Kau tanya aku, sudah tentu barang ini adalah milikku. Medali perak ini ada di badanku, sudah tentu milikku juga. Sembari berkata dengan cepatnya dia bergeser ke samping badan si gadis cantik pengengon kambing serta Lisiowie. Segera terdengarlah dari antara orang yang mengepung dirinya ada yang berkata dengan suara yang perlahan. Hititik-hititik lihatlah si malaikat tanah mau menyeberang sungai, untuk melindungi dirinya saja tidak sanggup dia masih mau menolong orang lain. Lim T.O.U. tidak ambil gubris dia melirik sekejap ke arah si perempuan tunggal T.O.U. Hang dia menduga dia orang tentu marah. Siapa tahu si perempuan tunggal T.O.U. Hang cuma tertawa saja kepada dirinya sehingga kelihatan sangat menggiurkan sekali. Lim T.O.U. baru untuk pertama kalinya melihat si perempuan tunggal T.O.U. Hang ini memperlihatkan seanyumnya dengan memakai pakaian singsat berwarna hitam. Dia merasa mungkin sekali di balik senyumannya ini tersembunyi suatu siasat licik, karenanya dia orang segera mengerahkan tenaga dalamnya siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kalau begitu kau adalah putra dari enciku ujar si perempuan tunggal T.O.U. Hang sambil tertawa manis kalau bis gitu aku adalah bibimu lalu kenapa kau orang shili bukannya shisan. Begitu perkataan dari si perempuan tunggal itu diucapkan keluar, A.O.U. Hang sekalian yang mengerumbuti tempat itu dengan metu yang terbelalak lebar segera memandang diri si perempuan tunggal itu dengan rasa amat terperanjat. Tetapi di antara mereka siapapun tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun, pandangannya dengan perlahan dia memperhatikan wajah. Lim T.O.U. menantikan jawabannya. Si perempuan tunggal pun bisa melihat bagaimana rasa takut orang-orang itu atas jawaban yang diberikan oleh Lim T.O.U. Wajahnya dengan perlahan dialihkan ke arah si kakek berjubah selama naga emas itu. Bila mana Lim T.O.U. benar-benar adalah saudaraku maka dendam atas terbunuhnya putrimu terpaksa kau orang harus membalasnya sendiri, ujarnya sambil tertawa. Dengan perlahan si kakek tua berjubah selama naga emas itu menyapu sekeliling tempat itu mendadak dia tertawa serak. Dendam ada penyebabnya, hutang ada pemiliknya. Huji kami bukannya teriuka di tanganmu bagaimana dendam ini bisa ditempuh pada diri Nona Hang apalagi kami orang-orang dari Kiem Tien Pei pun berani datang dengan terus terang. Tentunya berani menghadapinya sendiri. Lebih baik Nona Hang jangan omong gegoyon. Sembari berkata dia memperlihatkan satu senyuman yang amat seram sekali. Lim T.O.U. yang mendengar dia berbicara begitu, saat itulah baru tahu kalau si kakek tua berjubah selama naga emas itu bukan lain adalah Chiang Bun Jiu dari Kiem Tien Pei. Au Heong Chiang cawadanya, dia sama sekali tidak menyangka kalau orang yang mempunyai wajah Alim itu ternyata mempunyai hati yang licik sukar untuk diduga, cukup dari senyuman serta pembicaraannya saja Lim T.O.U. bisa menduga 8-9 bagian. Si perempuan tunggal T.O.U. Hang sewaktu mendengar perkataan dari Au Heong itu air mukanya segera berubah jadi adem. Cis, perkataanku sama sekali bukan omongan guyon belaka, ujarnya dengan serius. Terus terang saja aku beritahukan kepadamu aku bisa turun gunung semuanya dikarenakan atas undanganmu untuk datang ke daerah Tionggoan dengan menggantungkan medali perak ini. Tetapi yang didapatkan bukannya mencari ciciku melainkan cari gara-gara terus sekarang medali perak dari ciciku sudah muncul sudah tentu berarti juga aku telah menemukan separuh dari ciciku sejak kini aku pun tidak usah menemui banyak urusan lagi. Lim T.O.U. sama sekali tidak menyangka kalau medali perak itu bisa menghapuskan ikatan musuh dengan perempuan tunggal ini, tetapi dia mana mungkin adalah putera dari cicinya yang dimaksudkan sebagai cicinya itu kemungkinan sekali. Adalah perempuan berbaju putih yang ditemuinya di dalam rumah besar di atas gunung busan itu, dia orang sudah menyanggupi untuk menceritakan satu-satunya putera kesayangannya San Chi Siye bahkan mendapat beban juga untuk memberi tahu kepadanya kalau musuh besarnya adalah Kyulang. Wow kau sungguh tidak disangka sama sekali ternyata ini hari dia orang sudah dianggap sebagai San Chi Siye bukankah satu kesusahan ditambahi dengan satu kesalahan lagi? Sebetulnya dia orang mau memberi tahu keadaan yang sesungguhnya kepada perempuan itu tetapi di dalam sekejap saja dia melihat air muka Au Heong serta Au Heong Bo berubah amat hebat. Sekarang perkataanku sudah aku ucapkan dengan jelas terdengar si perempuan tunggal Tau Hang melanjutkan kembali kata-katanya dengan amat dingin. Siapa saja di antara kalian kalau ada yang berani mengganggu seujung rambutnya aku segera turun tangan membinasakan dirinya. Lim Teo yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa geli, dengan mengambil kesempatan ini dia bergeser kembali dua langkah ke belakang. Waktu itulah dia bisa melihat keadaan si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yowie, wajah mereka tenang-tenang saja dan berwarna merah padam, sedikit pun tidak kelihatan luka. Tujuan kedatangannya kali ini sebetulnya memang ingin menolong kedua orang itu tetapi jikalau mereka tertidur terus dengan nyenyaknya dia harus menolong mereka dengan apa baru saja dia orang hendak menyadarkan. Dan kedua orang itu mendadak terdengar si peremenuan tunggal Tau Hang sudah berkata kembali. Lim Teo U dimanakah ibumu? Aku tidak punya ibu. Sahut Lim Teo U sembari menoleh ke arahnya. Tangan kanannya dengan cepat ditepukan ke atas punggung diri si gadis cantik pengengon kambing. Mendadak dari samping badannya bergulung mendatang serentetan hawap pukulan yang amat dasyat sekali menghajar badannya, dengan tergesa-gesa Lim Teo U kirim satu pukulan menangkisnya. Tahan, terdengar si Aueung berteriak keras. Kemudian kepada si perempuan tunggul ujarnya. Perkataan dari Nona Hang sedikit pun tidak salah, tetapi jikalau dia orang adalah putra dari enci mu kenapa sama sekali tidak kelihatan terharu apa mungkin ini hanya siasatnya saja Nona Ho A kau orang jangan sampai termakan siasatnya. Mendengar perkataan tersebut si perempuan tunggal Tau Hang sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun dengan perlahan dia berjalan kurang lebih beberapa dipa di depan Lim Teo U. Lim Teo U, ujarnya kembali. Sebetulnya apa betul medali perak itu kau dapatkan dari ibumu? Dalam hati Lim Teo U tahu kalau malam ini urusan tidak bisa diselesaikan dengan mudah, jikalau tebakan muka dia mengaku sebagai anak oraak lain bukankah urusan ini sangat memalukan sekali tetapi dia pun tabu jikalau dia orang berbicara terus terang kemungkinan sekali si perempuan tunggal itu segera akan menganggap musuh dengan dirinya. Kepandayan silat dari perempuan ini sangat tinggi sekali, walaupun dia orang sama sekali tidak takut dengan dirinya tetapi untuk turun tangan menolong si gadis cantik pengengon kambing dan li siowiet tentu bakal menemui kesukaran. Tidak terasa lagi Lim Teo U termenung dan berpikir keras. Kau orang minta aku beritahu soal apa akhirnya dia berkata juga sambil langkat kepalanya. Sepasang matu dari si perempuan tunggal itu dengan tajamnya memperhatikan dirinya terus, sedang semua jago yang ada di sekeliling tempat itu pun pada melototi dirinya dengan tajam, hai ini membuat Lim Teo U agak bergidik juga. Aku mau kau orang ngonaung terus terang sahut si perempuan tunggal Tau Hang dengan cepat. Baiklah sahut Lim Teo U kemudian tidak ragu-ragu lagi. Aku memperoleh medali perak ini dari dada sebuah kerangka manusia. Mendengar perkataan tersebut si perempuan tunggal Tau Hang merasakan kepalanya seperti dipukul dengan martil besar, seperti juga disambar petir di siang hari bolong, segera dia berteriak kalap. Lim Teo U, kau ulangi sekali lagi medali perak itu aku dapat in di atas dada sebuah kerangka manusia di atas pegunungan yang amat sunyi. Seketika itu juga si perempuan tunggal Tau Hang menangis terseduh-seduh air matanya mengucur keluar dengan derasnya sehingga laksana air sungai Tiangkeng yang meluap. Ah, dialah ciciku titik dialah ciciku oha titik cici, kiranya kau orang sudah meninggal, aku sampai sekarang masih mencari dirimu teriaknya dengan sedih. Sembari menangis dia berteriak-teriak dengan amat kerasnya, seketika itu juga membuat semua orang dari Kiem Tian Pei yang berada di sekeliling tempat itu menjadi tertegun. Dengan mengambil kesempatan itu Lim Teo U segera maju lagi satu langkah menepuk sadar diri si gadis cantik pengengon kambing serta li siowiei. Baru saja kedua orang itu menjerit kaget dan sadar kembali dari pulasnya pada saat yang bersamaan pula terdengar si perempuan tunggal Tau Hang sudah berteriak gusar. Lim Teo U sudah mencelakai ciciku. Baru saja Lim Teo U mau membantah mendadak dia merasakan adanya segulung angin pukulan yang amat dasyat sekali menggulim datang. Lim Teo U sama sekah tidak menduga kalau si perempuan tunggal Tau Hang BSA melancarkan serangan dengan begitu cepatnya. Jikalau dia menghindarkan diri tentu si gadis cantik pengengon kambing serta li siowiei yang berada di belakangnya akan terkena serangan tersebut, terpaksa di akhirin satu pukulan juga menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Dua gulung angin pukulan segera bertemu di tengah udara. Beraak seketika itu juga angin topan melanda seluruh loteng membuat atap serta jendela pada beterbangan. Para jago yang hadir di sana pun tidak terasa pada berubah air mukanya. Walaupun Lim Teo U tahu kedudukan dari pihak musuh amat tangguh sekali, tapi melihat keberangasan dari si perempuan tunggal Tau Hang tidak terasa menjadi gusar juga, sepasang matanya melotot lebar-lebar memancarkan sinar yang amat tajam, dia pun membentak dengan keras. Nona Tau Hang sungguh ganas dan berangasannya, mungkin orang-orang Kiem Tien Pei takut akan dirimu, tetapi aku Lim Teo U sama sekali tidak akan takut kepadamu. Sambil berkata dia menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya sepasang matu dari Aung He Yong serta Aung He Yong Bo sedang memandangi dirinya dengan amat gelusar dia segera tertawa dingin. HMM. Hi, hi, Lim Teo U, tiba-tiba terdengar seseorang berseru sambil tertawa serem. Kau orang tidak kusah. Memperlihatkan sifatmu yang begitu keren, jangan dikata kau adalah panglima yang pernah dikalahkan di tangan kamu sekalipun bukan, di hadapan kami orang kau janganlah harap bisa bermain gila. Sambil berkata dia berjalan keluar dari barisan dan sambungnya lagi. Biarlah aku menjajal kepadayan silap dari kawan yang sudah setahun tidak bertemu muka, apakah ketajaman lidahnya sesuai dengan kepandayan yang dimilikinya. Lim Teo U dengan cepat putar kepalanya memandang ke arah senjata orang itu, ternyata bukan lain adalah si jari beracun jarum Song Cheng Lem, melihat wajah yang menyengir kejam serta senyuman dingin yang menghiasi bibirnya diam-diam di dalam hatinya merasa terperanjat. Bajingan cilik, makinya di dalam bati. Malam ini jikalau kau orang kembali lolos dari tanganku makan orang tidak akan silim lagi. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat wajah orang itu amat seram, karena takut Lim Teo U kena kecundang di tangannya dia orang segera memberi peringatan. Lim Koko, serunya dengan keras. Biarlah si Aw Moai yang menyambut orang itu, aku mau lihat dia orang mempunyai kepadayan berapa tingginya. Musuh tangguh ada di depan mata, nanti kau pun akan mendapat bagian, ujar Lim Teo U segera dengan wajah serius. Lebih baik kau berjaga-jaga terhadap dirimu, janganlah sampai dipecundangi orang lain dengan pinjam kesempatan ini, urusan yang ada di sini lebih baik kau jangan ikut campur. Teo U titi, kau lebih baik jangan menempuh bahaya, terdengar Li Xiaowie memberi peringatan pula. Ie Cici, Wan Moai Moai terima kasih atas rasa khawatir kalian, teriak Lim Teo U dengan keras. Aku seorang lelaki sejati kenapa harus takut menempuh bahaya? Hei orang Shisong kalau kau benar-benar punya kepadayan ayoh keluarkan, aku Lim Teo U akan mengalah tiga jurus kepadamu. Si jari beracun jarum emas, Seng Beng Lan segera mendengus dengan amat dinginnya, mendadak tubuhnya maju dua langkah ke depan, telapak kiri serta kepalan tangan kanannya dengan amat dasyat dipentangkan melancarkan satu pukulan dasyat menghajar dada dari Lim Teo U, sedang yang lain mengancam jalan darah di atas keningnya. Lim Teo U dengan cepat menggeserkan badannya ke samping tanpa mengubah terdudukan kakinya yang semula, dengan amat mudahnya dia berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut. Si jari beracun jarum emas dengan cepatnya mengubah serangannya, telapak tangan kanannya mendadak berubah jadi totokan bagaikan kilat cepatnya menghajar pusar dari Lim Teo U sedangkan tangannya yang sebelah lagi mengambil kesempatan itu meraup segenggam senjata rahasia. Lim Teo U yang melihat hal itu cuma mendengus dingin saja, dengan cepat dia menarik dadanya ke belakang menghindarkan diri dari serangan tersebut. Si jari beracun emas yang melihat jari tangannya yang hampir mengenai dada Lim Teo U mendadak hanya mencapai sasaran yang kosong, dia menjadi amat gelusar sekali. Lim Teo U, teriaknya dengan gusar, saat kematianmu sudah tiba, hari ini pada setahun kemudian adalah ulang tahunmu yang pertama dari kematianmu. Sewaktu dia orang melancarkan jurus yang kedua itu, Lim Teo U sudah mengadakan persiapan. Dia pun segera tertawa dingin. Aku kara belum tentu sahutnya. Tenaga sakti yang ada di badannya segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuh lantas teriaknya dengan keras. Iecici, wanmoaimoai baik-baiklah kalian berjaga diri. Tidak berpikir panjang lagi, bukannya tidak menghindar bahkan dia memapaki datangnya serangan dasyat yang dilancarkan oleh Song Beng Lan itu. Tubuhnya segera melayang ke atas udara ternyata jarum-jarum racun yang dilancarkan oleh Song Beng Lan sama sekali tidak berguna terhadap dirinya membuat Tau Heong Bo yang melihat jelas keadaan itu segera berteriak kaget. Belum sempat dia memberikan pertolongannya, Lim Teo U yang ada di atas udara sudah berhasil mencengkram belakang leher dari Song Beng Lan lantas putar setengah lingkaran di tengah udara dan melayang turun kembali ke atas permukaan tanah. Dia orang lantas kirim satu senyuman mengejek ke arah si perempuan tunggal Tau Hong, Au Heong serta Au Heong Bo. Beberapa orang itu ketika melihat Lim Teo U hanya di dalam sekali gebrak saja sudah berhasil menguasai diri Song Beng Lan, dalam hati merasa terperanjat sekali mereka sama sekali bukannya kaget karena keselamatan dari Song Beng Lan terancam melainkan karena melihat ilmu sakti dari Lim Teo U yang sama sekali tidak takut terhadap serangan jarum mas itu. Lim Teo U yang melihat orang-orang itu memandang ke arahnya dengan termangu-mangu segera mengetahui Jika ada orang turun tangan membinasakan Song Beng Lan maka para jago lainnya segera akan turun tangan mengerubuti dirinya, tetapi sejak tadi dia orang sudah mengambil keputusan untuk membinasan si jari beracun emas ini. Sudah tentu dia tidak mau melepaskan dirinya dengan begitu saja. Berpikir akan hal itu naps untuk membunuh segera menyelimuti wajahnya, pikirnya kembali. Jikalau ini hari aku tidak mengobrak-abrik mereka sehingga kacau balau, tentu mereka masih mengira aku Lim Teo U adalah seorang manusia yang mudah dipermainkan. Dia segera menggigit kencang bibirnya lantas berteriak dengan amat keras. Hei orang-orang kiem tien pei kalian dengarlah semua, sakit hati ada penyebabnya hutang ada pemiliknya, kalian lebih baik turun tangan bersama-sama saja. Tengah cepat dia mencekal ujung kaki dari Song Beng Lan dan digunakan sebagai senjata yang secara tiba-tiba dibabat dari arah kau hei orang dari kiem tien pei itu. Dengan perbuatannya ini seketika itu juga memancing rasa gusar dari seluruh orang ak kiem tien pei terdengarlah suara bentakan gusar memenuhi seluruh angkasa di susul berkelebatnya sinar tajam yang menyilaukan mata. Berbagai senjata tajam segera pada menyerang dari empat penjuru. Dengan amat lincahnya Lim TOU mengobat ngabitkan tubuh si jari beracun jarum mas untuk menerjang ke kanan menghajar ke kiri, lagaknya mirip sekali dengan singa ganas yang terlepas dari kandangnya. Siapa saja yang berani mendekati badannya seketika itu juga akan terhajar oleh serangannya membuat orang-orang dari kiem tien pei menjadi kebingungan dan pada mundur berantaran. Melibat kejadian itu Lim TOU segera tertawa, terbahak-bahak. Haa.haa orang kiem tien pei kaiian. Semua adalah gentong-gentong nasi yang sama sekali tidak berguna, kau goblok, dunguhes buat apa kalian datang ke daerah Tionggoan kalian jangan sampai membuat orang keng ou kegelisahan sehingga tertawa kelepasan gigi depannya. Baru saja dia berbicara sampai di situ mendadak terdengarlah suara bentakan yang amat keras sehingga menggetarkan seluruh ruangan dari loteng tersebut. Lim TOU jadi terperanjat, dengan cepat dia melirik sekejap ke arah orang itu yang ternyata bukan lain adalah Aung Hyeong, diam-diam pikirnya. Nama besar dari Aung Hyeong ternyata bukanlah berita kosong belaka, cuma sayang kehebatannya masih tidak seberapa, tenaga dalam yang kau miliki saat ini masih tetap kalah satu tingkat dengan tenaga dalamnya Tian Pian Xiao Chu, kenapa aku harus takuti dirimu? Baru saja Lim TOU berpikir akan hal itu, terlihatlah berkelebatnya sinar emas yang menyilaukan matu, tubuh Aung Hyeong bagaikan bertiupnya angin berlalu dengan amat cepatnya sudah menerjang ke depan. Para jago dari Kiem Tian Pai lainnya sewaktu melibat pimpinannya sudah turun tangan tentu cepat-cepat pada mengundurkan dirinya ke belakang dan menonton di samping kalangan. Terhadap para jago yang ada di sana Lim TOU sama sekali tidak mengambil perhatian di dalam hatinya diam-diam cuma memperhitungkan serangan bokongan dari si perempuan tunggal Tau Hang itu. Pada saat dilihatnya si perempuan tunggal Tau Hang cuma berpeluk tangan saja berdiri di samping tanpa bermaksud turun tangan hatinya baru merasa rada lega. Dengan perlahan kepalanya ditoleh kembali ke arah kau Hyeong yang saat ini saking Hyeong-hye-nya sudah berkawak-kawak seperti halnya tiga ekor babi yang disembelih. Oh oh titik kau orang ternyata Chiang Tiao itu manusia yauk sudah dikalahkan oleh Tian Pryu Siao Chu, haa titik haa, bagus-bagus sekali. Serulim TOU dengan nada tenang ejek. Coba kau beritahu kepadaku dengan care bagaimana kau orang bisa terluka ini hari aku juga mau melukai dirimu seperti apa yang dilakukan oleh dia kemarin hari. Kekalahan yang diterimanya sewaktu bertempur dengan Tian Pian Siao Chu merupakan suatu peristiwa yang paling memalukan buat dirinya. Kini lukanya dikorek-korek kembali oleh Lim TOU bagaimana tidak membuat orang merasa kegusaran? Jambangnya yang memenuhi wajahnya pada berdiri seperti kawat, sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar seperti dua buah bola dengan diiringi suara teriakannya yang amat keras sepasang telapak tangannya bersama didorong ke depan menghajar badan musuhnya. Segera terasalah segulung angin pukulan laksana melandanya angin taufan dibarengi dengan deburan ombak yang dasyat menggulung mendatang, Lim TOU segera tertawa geli. Hawa murninya dikerahkan melalui sepasang kaki dari Song Beng Lan dan menyambut datangnya serangan tersebut. Sebetulnya Ao Yeong tidak bermaksud untuk meluka diri dari si jari beracun jarum mas melainkan cuma mau bertempur dengan dirinya, kini melihat Lim Yu sengaja menggunakan tubuh Song Beng Lan untuk menyambut datangnya serangan itu dia menjadi amat terperanjat. Tetapi dengan cepat dia menambah lagi tenaganya dengan dua bagian. Pikirnya, tenaga dalamku yang sudah berhasil dilatih sehingga bisa melukai orang dengan melewati halangan, pukulan ini sekalipun menghajar tubuh Song Beng Lan tetapi yang luka adalah Lim TOU. Di dalam sekejap metu itulah pukulan dari Ao Yeong ini dengan cepatnya sudah berhasil menghajar ubun dari Song Beng Lan, tetapi sebejar saja dia sudah merasakan adanya segulung angin pukulan yang jauh lebih dasyat mengalir dari ubun Song Beng Lan itu memukul balik serangannya itu, dia menjadi amat terkejut sekali. Di tengah suara teriakan yang memekikan telinga, tenaga dalamnya dikerahkan sampai sepuluh bagian dan disalurkan keluar melalui pukulannya tersebut. Ra'a tanda seru ditambah suara benturan yang amat nyaring terasalah suara ledakan yang keras disusul dengan melandanya hawa murni yang menyesakan dada memenuhi seluruh ruangan dan tiba-tiba terlihatlah di antara desiran angin pukulan itu bercampur dengan munkratnya darah mengotori seluruh loteng bahkan setiap orang yang hadir di sana tidak ada yang bisa terhindar dari cipratan darah tersebut. Bau amis darah bercampur aduk dengan darah membuat-membuat orang merasa semakin mual. Kiranya bentrokan yang terjadi antara Ong Heong dengan Lim TOU tadi terhalang dengan tubuh Song Beng Lan yang ada di tengah. Karena dasyatnya bentrokan hawa murni itu, seketika itu juga membuat tubuh Song Beng Lan tidak kuat menahan tekanan yang demikian dasyatnya dan meledak sehingga darah segar besar diisi perutnya pada melayang memenuhi angkasa. Lim TOU yang melihat Song Beng Lan sudah menemui ajalnya dalam keadaan yang begitu mengerikan sekali, dalam hati tau mayat tersebut sudah tidak berguna lagi, karenanya dia segera berteriak keras. Hei orang si Chiang, sambutlah barangmu ini begitu dia selesai berbicara mayat dari Song Beng Lan. Dengan membawa serti isi perutnya yang pada meledak keluar melayang ke arah diri Ong Heong. Belum sampai mayat itu tiba potongan daging serta isi perut sudah pada meluncur ke depan. Ong Heong sama sekali tidak menyangka Lim TOU bisa melakukan serangan dengan menggunakan keras seperti ini, tubuhnya dengan cepat menyingkirkan ke samping dibarengi dengan satu pukulan menghajar mayat keluar dari ruangan loteng. Sekalipun tidak sampai terkena, tidak urung saking gusarnya dia berkauk-kauk juga sambil mencak-mencak menahan hawa amarahnya. Sebaliknya Lim TOU malah tertawa terbahak-bahak. Sampai saat ini Ong Heong baru tahu kalau Lim TOU adalah satu-satunya musuh yang paling sukar untuk dihadapi, air mukanya segera berubah asem kemudian dengan pandangan yang amat gelusar bercampur benci dia orang melototi diri Lim TOU. Dengan kejadian ini Ong Heong Bo pun tidak berani berlaku gegabah lagi, dia tahu suaminya Ong Heong kembali sudah menemui musuh yang amat tangguh, dia tahu kebiasaan dari Ong Heong Ji kalau tidak berada dalam keadaan yang kepepet sehingga sama sekali tidak punya pegangan untuk memenangkan pihak lawannya dia orang tidak akan memperlihatkan sikapnya secara begini. Dengan kejadian ini bersama-sama dengan para jago lainnya dia segera berdiri di samping Ong Heong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka bersiap sedia menghadapi serangan selanjutnya dari Lim TOU. Mendadak si perempuan tunggal TOU Hang yang berdiri di samping tertawa ringan ujarnya. Kalian berdua apakah hendak mempergunakan care lama seperti sedang menghadapi diriku dulu untuk menghadapi dia orang? Ong Heong melirik sekejap ke arah si perempuan tunggal TOU Hang, air mukanya segera berubah memerah. Kepandayan orang ini amat tinggi tenaga dalamnya pun amat dasyat, agaknya tidak berada di bawah kepandayan dari Nona Hang ujarnya Riku. Kalau memangnya begitu sekalipun kalian berdua turun tangan juga tak ada gunnya, ujar si perempuan tunggal TOU Hang dengan dinginnya. Beberapa perkataannya ini seketika itu juga membuat air muka Ong Heong serta Ong Heong Bo berubah jadi pucat pasi untuk beberapa saat lamanya mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan menggendong hiemnya dengan perlahan si perempuan tunggal TOU Hang berjalan madekati Lim TOU, lantas tanyanya dengan nada serius. Lim TOU, apakah ciciku sudah kau binasakan? Walaupun wajahnya amat tenang tetapi nada suaranya jelas amat mendesak dirinya, Lim TOU mana mau tunduk terhadap dirinya dia malah tertawa dinginnya. Terserah kau orang mau bicara secara bagaimana sahutnya senaknya. Lim TOU, aku bertanya sungguh-sungguh ujarnya si perempuan tunggal lagi. Lalu siapa yang mengajak Goyon dengan dirimu? Sehabis berkata dia melirik sekejap ke arahnya lantas menoleh ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta Lisyawiei. Orang ini berhawasetan, lebih baik kita cepat-cepat pergi dari sini ujarnya deng cepat. Oh 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 mau pergi tidak begitu mudah, tiba-tiba si perempuan tunggal TOU Hang nyeletuk. Mendengar perkataan itu seketika itu juga Lim TOU tertawa terbahak-bahak. Aku Lim TOU, bila ada yang bisa menghalangi diriku? Bentaknya dengan keras. Saat ini ia benar-benar sudah teramat gelusar kepada si gadis cantik pengengon kambing serta Lisyawiei ujarnya lagi. Iecici. Wan moai moai kau berangkatlah terlebih dulu biar aku yang bar jaga-jaga dari belakang, aku mau lihat dia orang bisa berbuat apa terhadap diriku? Lim Koko, terdengar si gadis cantik pengengon kambing itu tiba menyela, Ciyang Cici serta Hang Cici sangat baik sekali menghadapi diriku, kau janganlah membuat dia terlalu sedih. Tidak usah banyak urusan lagi ayoh jalan seru Lim TOU sambil kirim satu kerlingan metu kepadanya. Lim Koko, kau kenapa begitu galak teriak si gadis cantik pengengon kambing tiba-tiba? Walaupun dia berkata begitu tetapi kakinya bersama-sama Lisyawiei bergeser meninggalkan loteng tersebut. Jangan pergi, mendadak terdengar suara bentakan dari si perempuan TOU HANG serta TOA KONG CU dari Kiem Tienpei, Ciyang Beng Hou secara berbareng. Baik si gadis cantik pengengon kambing serta Lisyawiei jadi amat terperanjat sekali, saat itulah mereka baru tahu kalau masing-masing orang sudah diliputi hawa amarah yang berkobar-kobar. Lisyawiei yang lebih tua bagaimanapun juga lebih cermat daripada diri si gadis cantik pengengon kambing melihat kejadian itu, dia segera tahu suatu bentrokan sudah hampir meledak, dirinya yang berjumlah kecil memang lebih baik berlalu saja dari sini. Nona Chiang, Nona HANG kenapa kalian maaf marah tanyanya sambil tertawa? Bila mana bukannya atas bantuan dari kedua orang Cici, kemungkinan sekali IMOI-MOI sudah menemui bencana. Jikalau Nona berdua ada perintah silakan berbicara buat apa berteriak-teriak begitu. Dengan menggandeng tangan si gadis cantik pengengon kambing, dia berjalan ke tempat semula, si perempuan tunggal Tau HANG yang melihat mereka sudah ke tempat asalnya segera dia tertawa dingin. Bagaimana? Kenapa tidak pergi ujarnya kepada diri Lim TOU? Tindakan yang dilakukan oleh Li Siawe ini seketika itu juga membuat Lim Yiu menjadi termangu-mangu. Dia memandang ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta Li Siawe yang berdiri di sana sambil tersenyum-senyum. Terlihatlah Li Siawe serta si gadis cantik pengengon kambing itu mendadak bungkukan badannya menjura. Budi kebaikan yang begitu besarnya, kami berdua untuk sementara tidak bisa. Belum habis dia berkata mendadak teriaknya dengan keras. Ayo lari! Bagaikan dua gulung sinar kilat yang berkelebat di tengah udara mereka berdua dengan cepatnya melayang keluar dari tempat itu. Menanti si perempuan tunggal serta Kiem Tien Pei sadar, mereka berdua sudah meloncar turun dari loteng tersebut. Si perempuan tunggal menjadi amat keusar sekali, dia mencak-mencak menahan hawa amarahnya yang bergolak semakin membara di dalam dadanya. Kalian mau lari kemana bentaknya dengan keras? Tubuh naik dengan cepat bergerak siap untuk mengejari. Saat itulah Lim Teo sudah sadar kembali dari lambunannya. Mendadak dia melancarkan satu pukulan menghalangi perjalannya, bentaknya dengan keras. Mari sini, aku mau bertempur 300 jerus dengan dirimu. Segulung angin pukulan yang amat kencang segera berkelebat menghalangi perjalanan dari si perempuan tunggal Tau Hang membuat dia orang jadi benar-benar mendongkol. Lim Teo, bentaknya sembari putar tubuh, malam ini ada aku tidak akan ada kau. Sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan, seketika itu juga bagaikan titikan air hujan yang diselingi angin topan berturut-turut dia melancarkan 12 pukulan dasyat. Serangannya ganas tenaga dasyat seketika itu juga membuat seluruh ruangan loteng itu dipenuhi dengan suara angin pukulan yang menderu-deru bercampur daagan suara ambruknya jendela dan pintu, membuat suasana menjadi amat kacau sekali. Lim Teo pun agaknya dibuat terperanjat pula oleh serangan yang amat gencar dari si perempuan tunggal Tau Hang ini, dia tidak berani berlaku gegabah tubuhnya dengan cepat menyingkir ke kiri dan ke kanan menghindar diri dari serangan-serangan tersebut. Tetapi serangan yang dilancarkan perempuan tunggal Tau Hang ini tak ada hentinya, semakin bertempur dia melancarkan serangan semakin gencar membuat Lim Teo lama-kelama menjadi gusar juga. Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat lalu bentaknya dengan keras. Di mana bisa mengampuni orang lain mampunilah dia orang, kau kira aku betul-betul takut kepadamu. Dengan cepat dia salurkan hawa murninya ke setasang telapak tangannya tanpa menyingkir dan menghidar lagi dengan mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya, dia menangkis datangnya serangan musuh. Ternyata sedikit pun tidak salah dengan gerakannya ini angin serangan dari si perempuan tunggal Tau Hang itu semakin lama semakin perlahan. Lim Lu yang melihat dia orang berhasil merebut posisi baik mana mau dia membuang waktu dengan begitu saja, dari kedudukan bertahan Lu dengan cepat dia merubah jadi kedudukan menyerang, tenaga dalamnya ditambahi dengan dua bagian berturut-turut melancarkan delapan buah serangan gencar. Setiap serangannya pastilah diikuti dengan suara menurunnya angin yang amat rapat, jurus yang digunakan semakin aneh dan sakti sekali. Hanya di dalam sekejap saja si perempuan tunggal Tau Hang itu benar-benar sudah terdesak, keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, saat ini dia cuma mempunyai tenaga untuk menangkis saja tanpa ada kesempatan untuk balas menyerang. Pada wakil itulah tiba-tiba Lim Teo menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, dia menemukan semua jagoan dari Kiem Tien Pei sudah lenyap tak berbekas batinnya jadi sedikit berbesir. Selaka, pikirnya di dalam hati. Mereka tentu pergi mengejari Ecici serta Wan Moai Moai. Berpikir akan hal ini mana disorang mempunyai niat untuk bertempur lebih lanjut dengan si perempuan tunggal Tau Hang itu dia menarik napas panjang-panjang bagaikan menyambarnya geledek dan berkebuatnya sinar kilat, dengan dasyatnya Lim Teo melancarkan tiga buah serangan sekaligus. Si perempuan tunggal Tau Hang yang harus menahan serangan dasyat itu baru saja berhasil menangkis serangan kedua air mukanya berubah jadi pucat pasi, Lim Teo yang melihat kejadian itu dalam hati segera paham, asalkan dan melanjutkan serangannya yang ketiga maka sinerempuan tunggal Tau Hang ini tentu akan terluka kena serangannya. Perempuan ini tidak ada dendam sakit hati apapun dengan dirinya, kepada dia orang harus turun tangan jahat terhadap dirinya berpikir akan hal ini serangan yang ketiga cuma dilancarkan sampai separuh jalan saja lalu ditarik kembali. Kehebatan dari Nona Akulim Teo sudah menjajalnya, teriaknya keras. Jikalau kau orang masih tidak puas pada bulan 5 tanggal 5 kita bertemu kembali di atas puncak pertama Ching Jan. Selesai berkata tampak berkelebatnya bayangan hijau, hanya dalam sekejap saja dia sudah lenyap tak berbekas.